Oke guys, balik lagi di kontennya Aerowolf. Nah, hari ini kita menghadirkan sekelompok serigala baru di dalam tim Aerowolf gitu kan. Serigala betina yang baru join udah bawa piala ya kan. Pernah awal-awal aja udah bawa piala waktu itu PMPL-ledis. Mereka adalah Aerowolf Zoo. Halo semuanya, salam kenal. Halo. Oke, kita bikin konten hari ini tuh pengen kenalan sama personil dari Aerowolf Zoo itu sendiri. Satu persatu kita kenalan dulu kali ya dari siapa nih? Dari yang mana? Dari yang paling lama join di zoo? Paling kecil aja. Paling kecil, silahkan. Ada siapa aja sih di zoo? Kalian silahkan kenalin ini kali ya. Nama, nickname, sama role kalian di tim ini? Aku Aerofepar Zoo atau Vepar. Role-nya Rusher. Oke, Vepar di Rusher. Oke lanjut. Sumpah aku ya? Eh, si Das. Eklin aja dulu. Eklin aja dulu. Aku Aeroeclin Zoo. Roku apa? Lepas. Support. Oke. Oh, gue lupa satu. Yang banyak juga tanya Instagram kalian tuh apa? Nah, itu mesti dikasih juga. Vepar, Instagramnya Vepar? Vepar. Orus Dewi. Oke, lanjut-lanjut. Aku Aerofepar Zoo. Aku role-nya sniper. Instagram at citra.roses. Oke. Yang terakhir nih. Nickname kamu apa? Terus role kamu di tim ini sebagai apa? Nickname Aerofepar Zoo. Role-nya Captain Ingame. Oke, Captain Ingame. Oke, Zoo. Nah, hari ini gue akan kasih kalian beberapa pertanyaan. Dan kemarin kita itu udah sempat buka Q&A juga. Di Instagramnya Aerofepar Team. Dan sudah ada lumayan banyak yang nanya. Nanti gue akan bantu tanyain ke kalian. Tapi sebelum kita masuk ke Q&A-nya. Cerita awalnya nih. Tim kalian itu terbentuk tuh kayak gimana sih? Tim Zoo ini sendiri terbentuk. Siapa yang mau ceritain? Moces. Moces. Ceritanya ya. Awal pertamanya. Awal pertamanya sih. Yang dari awal sih aku sama Das ya. Pertamanya. Awalnya cuman. Eh, bukan cuman dong. Awalnya itu karena kangen dapet achievement gitu loh. Pertamanya. Kangen dapet achievement. Kan biasanya. Kalau sebelum-sebelumnya kan si Das itu kan ada tim sebelumnya. Ya kan? Ada tim sebelumnya. Kalau aku yang sebelum-sebelumnya ada tim. Tapi kebanyakan achievement itu dapetnya tuh dari tim-tim bareng sama cowok. Nah. Jadi itu tuh udah kebetulan beberapa season udah berlalu lah gitu kan. Gak pernah turni-turni lah. Terakhir dapet achievement juga. Terus kangen aja gitu. Walaupun sebenarnya udah pada di masing-masing. Si Das itu sendiri. Aku sih. Waktu itu ada tim. Ada. Tapi aku malah. Tapi aku main waktu itu. Waktu. Turni. DGWIB tuh. Itu. Awal terbentuknya ya. Awalnya diajak. Pertamanya tuh. Janie. Jangan sama aku. Katanya Das tuh ada. Pengen turni. Bareng sama aku. Maksudnya bareng sama Janie. Jadi. Si Janie tuh ngajak aku. Akhirnya. Ya udah. Akhirnya ya. Tanpa latihan tanpa apa. Spontan gitu aja. Langsung turnamen. Menang. Terus abis itu si Das juga ngerasa mungkin cocok. Dan akhirnya ya udah. Awalnya sih karena. Karena. Iseng. Ajakan iseng. Ajakan iseng dan karena kangen dapet achievement. Itu sih awalnya. Mendadak juga sih itu. Mendadak banget. Terus dan akhirnya sampai ke kumpul kalian berlima ini. Gimana tuh? Paling banget. Kalau berlima panjang banget. Soalnya satu-satu. Oh gitu. Sampai ke kumpul tuh sekarang satu-satu. Soalnya. Oke. Kalau gitu kenapa kalian pilih namanya itu Zu? Ayo. Kenapa namanya Zu? Sama orang. Karena kita tuh cinta ke pembinatang. Iya gak jangan. Karena kita tuh pecinta binatang. Oke. Oke. Aku suka cicak. Jadi awalnya tuh. Kita tuh turnamen. Terus bawa nama binatang semua ya Chas ya? Iya. Pertama tuh. Aku waktu itu Orka. Terus ada apa? Apa Chas? Si Juno? Lupa. Pokoknya awalnya pertamanya itu. Pokoknya kita pake nama binatang gitu lah pokoknya. Nah terus tuh ada rakun. Rakun. Oh rakun. Iya. Nah udah. Pertama disitu. Terus. Tiba-tiba pas udah ada iklin ya. Aklinnya. Si Mota belum. Itu. Nah kita tuh. Mau nama apa nih? Terus. Ya rendingan gitu lah pokoknya. Nah akhirnya ketemulah itu Zu. Pokoknya. Terus di. Siapa yang tanya waktu itu bilang. Nanti kalau dibilang artinya Zu apa. Terus ya kita bilang. Ya kayak kita. Kita kalau main homeskill lah apa gitu. Kayak binatang gitu lah. Oh siap. Anjay. Nah kalau dari versinya. Mota, Eclin, sama Veper. Kalian awal joinnya karena apa tuh? Akhirnya mau join ke tim Zu ini. Yang awal dulu deh Eclin dulu. Yang pertama dulu. Kenapa mau join ke tim Zu? Aku awalnya itu sebelumnya udah punya tim. Cuman pas ada salah satu turnamen. Terus agal kan. Terus aku ngerasa bahwa kayaknya tim ini tuh. Maksudnya aku gak ada feel gitu. Padahal aku udah ngeluarin semua apa yang aku bisa lakuin kan. Tapi kok kayaknya masih kurang. Terus kebetulan kok gitu. Si Das lagi nyari. Satu. Saya rekan. Satu kan. Terus aku ditawarin sama si. Anek. Sama si Janek. Terus itu sempat. Sempat mikir-mikir dulu. Bilang. Nanti coba dilihat dulu. Terus akhirnya aku yang balik ngechat si Das. Aku bilang kalau. Boleh lah aku coba siapa tau. Cocok kan ah. Akhirnya sampai sekarang. Hmm oke. Thank you. Kalau versi. Terus siapa lagi? Mota ya? Mota ya. Mota ya. Mota. 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 Aku. Aku gara-gara apa ya Das ya? Pertama tuh udah trial kan. Si Mota udah trial gitu kan. Sebelum DGL ya? Iya. Sebelum DGL. Terus tuh. Si Mota nih bacot. Jadi kita nih kayak. Ih apa sih nih orang bacot. Pertamanya. Selalu banyak. Pertamanya. Pertamanya. Tapi sih banyak ngomong banget sih. Tapi si Mota nih bagus kan mainnya. Ya AIM oke lah gitu kan. Dan nih skip dulu nih. Cari yang lain. Ah udah deket. Tapi malah gak cocok. Yaudah. Aira ajak lagi Mota. Oke. Dengan segala kebacotan dia itu. Oke. Tapi aku. Paling receh lah. Galah. Karena kebanyakan bacot. Iya. Lopet dong hape gue. Karena kebanyakan bacot itu makannya receh. Oke jadi Joe ini dari sana kalau Mota. Nah terakhir kalau tempat. Nah yuk apa. Paling terakhir nih. Aku diajak Kadas. Udah. Oke itu gue. Enggak gak 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 gak. Awalnya. Awalnya gimana. Awalnya gimana. Awalnya di. Kita kode-kode dulu. Temu screen. Follow back. Dia nge-follow kita semua. Jadi jadi kita kan lagi minus satu nih. Kita nyari udah banyaknya. Udah butuh juga kan. Terus kebetulan Mepan nih dilihat. Pusing kan. Dengan segala modus Zu ya kan. Mepan ngetim dimana. Ya gitu deh. Dengan gombalan-gombalan. Mau gak coba buat PMPL. Hah? BMPL. PMPL? Apa gitu nih? DGWIB. DGWIB kemarin. Oh iya DGWIB. Salah-salah. Salah dong. Dan akhirnya Vapor join. Termakan. Ujukan Zu ya buat join sama Zu ya. Namanya binatang kan pintar ngerayu. Sia Om. Buaya. Buaya. Sia. Oke. Oke oke oke. Oke gini. Gue langsung bacain ini aja ya. Komentar dari netizennya yang kepo sama kalian ya Zu. Pertanyaannya cukup banyak ya. Cuman karena lu tau sendiri kan. Followernya Ayerawuf. Cukup banyak kan cowok-cowok gitu kan. Banyak kan yang gombalin kalian gitu. Jadi pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya kayak gini. Dari kalian semua. Udah pada punya pacar belum sih? Nah itu pertanyaan paling banyak ditanyain sama fansnya Ayerawolf Zu. Ayo guys. Kejujuran kalian diuji. Kejujuran kalian diuji guys. Aku udah. Aku udah. Aku udah. Oh udah semua udah jawab deh. Ayerawuf lu udah bubar. Dia si mau aces juga udah. Kalau di livestream jomblo. Kalau gak di livestream free. Iya iya iya. Iya iya. Bisa jadi. Gimana perasaannya kalian join ke tim Ayerawolf? Seneng. Seneng lah. Saya seneng banget. Akhirnya ada tim yang. Udah ada manajemen yang bener lebar. Iya. Ada yang ngurusin kita. Yang butuh. Aku butuh perhatian. Soalnya si binatang-binatang ini. Gak ada yang rawat kayak mana. Gak ada yang rawat. Kerik kemarin banget. Kerik. Tapi gue ragu gitu loh. Ada yang perhatiin manajer kalian. Kayak. Oke oke oke. Next pertanyaan lagi nih. Ini juga mungkin banyak yang kepo. Dari Arvish Januari BR. Apa sih suka dukanya kalian ini terjun ke dalam dunia e-sport? Bah. Banyak kali wah. Apa tuh? Aduh banyak. Aduh banyak sedihnya. Apa tuh sedihnya? Nah jarang-jarang. Biasa orang taunya manis-manisnya doang tuh kalau di e-sport. Kasih tau kalian. Kenapa? Kalau aku suka dukanya apa ya? Pastinya setiap tim pasti ada yang masa. Maksudnya trouble lah. Tapi kan gantung dari setiap layarnya lagi. Menyikapinya kayak gimana. Kita pun pasti entah skrim. Entah terus skrim aja tuh pasti bisa kita. Sampai ada maksudnya kalau ada yang miss. Maksudnya ada lah pasti yang marah. Entah. Berantem lah. Tapi ya kita berantem. Tapi ya kita nyangkipinnya ya ini tim. Ya kalau gak ada yang maksudnya kita ngelakuin kesalahan. Terus jadi diem-diem kan malah. Gak ada yang tau salahnya dimana. Terus kalau aku suka dukanya yang sedihnya aku. Jangan dicontok. Meninggalkan kuliahku. Itu suka dukaku. Tapi ya. Papal juga. Untungnya orang tua merestui aku disini. Tapi kayaknya gitu ya. Kalau pro player yang udah masuk ke SIN Pro. Dan main di Liga Utama. Kayaknya mostly beberapa banyak yang vakum. Mungkin dari kuliahnya ya. Mungkin itu gambling yang. Benar sih. Gue juga setuju sih. Yang pentu. Yang semasih dikejak. Masih muda. Mungkin lagi yang mau ceritain suka dukanya terjun di dunia esport. Terutama dari sudut pandang kalian. Sebagai seorang pro player ladies gitu kan. Ya seorang tau sendiri. Aduh. Gimana deh. Sedih bahas. Yang paling lama. Nanti deh sedih. Oh tidak. Apa? Halis udah gak kau. Paling lama dah. Merantau. Banyak sedihnya bahu. Kalau di sport. Kenapa sedihnya des? Dari manajemen yang gak jelas lah. Apa gitu. Udah. Udah rasa lah pokoknya. Udah. Yang dimulut doang. Tuh udah. Aduh. Dapat dah pokoknya. Sampai tim yang gak jelas. Gak enak tuh. Dapat dah pokoknya. Jadi gak segampang itu sebenernya terjun. Banget. Lanjut nih lanjut lanjut deh. Pertanyaan lain. Biar gak sedih gitu kan. Ini juga dia nanya dari Lutfi Husein. Apa yang buat. Apa yang ngebuat beda kebucinan seorang pro player. Daripada orang-orang yang pada umumnya. Maksudnya. Gimana tuh. Bucinnya ala pro player tuh beda gak sih sama yang gak pro player. Beda lah. Beda. Gimana tuh kalau yang ngebuatnya ngapain. Oh maksudnya kayak waktu ngebuatnya tuh buat apa gitu. Atau ada waktu gak sih buat pacaran dan lain-lainnya. Pasti ada sih. Cuma kalau buat latihan kan harus. Inilah. Di ini diluangin dulu. Karena kita juga termasuk kerja kan gitu. Jadi emang harus dipisahin gitu loh. Mana yang waktunya malam mingguan emang gak. Gak enggak. Tapi bisa gak bucin sambil main di in-game gak sih? Sambil main. Tuh. Mota tuh. Ada contohnya ada. Mota banget. Ada yang bucin banget ya. Bawa mobil di klasik bisa. Tapi di skrim gak bisa. Ada. Langsung dipanah gak tuh. Ada. Kalau di klasik terambangan aja ya kan. Salah nih. Kalau di skrim. Kagak berani banget. Di skrim. Jadi bucinnya malah enak ya. Apalagi kalau bucinnya sesama player PUBG juga gitu ya. Iya. Oke oke oke. Enaknya sesama sih. Enaknya sesama. Kalau beda server susah ya soalnya. Beda. Eh beda susah. Kalau dia gak tau yang kita kerjain tuh gimana kan. Oh i. Oke. Ini pertanyaan berikutnya dari Dahlia. Dahlia Af. Di tim Zoo. Siapa sih pemain yang paling bawel? Oja. Paling bawel. Karena soalnya yang paling terus memperhatikan kita tuh cuma Mak Oces yang mengontrol esmosi. Dan segala-galanya. Hmm oke. Kita tuh anak bebek aja. Dia emaknya bebek. Jadi kita tuh ngikut di belakangnya. Jalannya gitu-gitu dong. Hmm. Gini-gini. Kebetulan iya soalnya. Kalau gak dicerewetin. Kalau misalnya anak cerewetnya 5-5-nya. Ya susah juga kan. Yang ini yang dicerewetnya. Bawel bawelan. Jadi kita bawelnya ada ini. Ada susungannya. Ada porsinya gitu ya. Iya. Apa tadi? Rewelnya tuh ada rolnya juga gitu. Ada rolnya juga kalau Rewel. Ada rolnya juga. Iya. Oke ada rol apa emangnya kalau Rewel? Rol Cewel. Misalnya ada yang Cuk rotasi-rotasi. Nanti Mbak Welnya itu terus dari awal sampai akhir. Rotasi terus. Ayo Cuk. Nanti. Nanti ada yang. Dia ketawa. Kadang ada yang Mbak Wel minta peluru kan. Rol minta peluru. Woy peluru kabes. Peluru kabes. Peluru kabes. Peluru teruk. Dari awal sampai akhir. Ijo-injo. Ijo-injo. Mulo yang dibilang. Ada juga yang rola gini. Eh guys. 30 detik lagi zona ya. Awas. Itu di depan rumah itu. Rumah depan. Ada musuh itu. Ada. Ada yang kayak gitu juga. Ada. Nanti guys. Ada yang penuhnya lama tuh. Ada juga. Ada juga. Ada. Kadang ada. Cuk di sister ada musuh. Dari bilang gitu. Terdilewatin. Ada. Ada Bangla. Ada Bangla. Oke. Itu lebih ke evaluasi sebenernya kita ya hari ini. Itu udah. Kalian aja udah kalian. Itu udah bukan empal. Kalau itu makanan sehari-hari tuh. Oke. Ini adiananya juga dari. Rogerin. Darwin. Gimana caranya. Bisa ngelatih aim kita. Biar keras. Caranya. Iya. Scream sih. Scream. Soalnya kalau klasik tuh cuma. Kayak apa ya. Soalnya maksudnya gak. Gak sekeras di scream gitu kan. Jadi. Seserius. Pokoknya gak serius orang. Training bisa adu aim. Training. Tapi kalau. Kalau buat latihan-latihan biasa sih. Bisa. Cuma kalau. Lebih pengen lebih kerasnya ya. Scream. Oke. Jadi masalah aim. Karena kan itu orang semua. Gak ada botnya. Iya. Gak ada bot. Berarti klasik gak ada orang. Kalau di klasik tuh kayak. Aimnya tuh juga random kan. Gitu loh. Gak semua. Gak semua ngerti main gitu kan. Klasik cuma bisa buat hepan. Jadi. Lebih ke. Apa. Ke scream sih. Kalau misalnya mau latihan gitu tuh. Oke. Lanjut nih. Dari Unclass Esports. Gimana caranya jadi in-game leader yang baik buat turnamen. Gimana tuh. Kan kok in-game leadernya. Kayak mana. Gimana. Selainnya. Jangan egois ya. Jangan suka mengbekan ya. Tegas. 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 Lagian kan buat tim juga gitu kan Oke itu ya Buat jadi GL ya Satu pertanyaan terakhir Dari netizen Habis itu kita masuk ke Mini trivia quiz gitu kan Tips rotasi yang baik waktu lagi Scream atau turnamen itu gimana sih Rotasi yang bagus Tergantung sih kayak susah juga sih Dijelasin pokoknya kita kan pasti Kalau scream tuh punya kompon ya Kita juga harus tau kompon musuh tuh dimana Jadi kita bisa baca rotasi musuh Dia nih di potinki Zona ke bawah nanti Oh pas dia rotasi misalnya ke bawah Itu ke daerah jembatan dulu Kayak gitu-gitu Jadi pokoknya ya kita harus tau dulu Kompon musuh tuh dimana Terus kita cari rotasi yang aman Sama ya kira-kira aja lah Musuhnya tuh juga rotasi kemana Biar kita gak tabrakan gitu loh Gitu Jeli juga buat terlihat kanan turi Tergantung dari tim kitanya juga sih Maksudnya bisa Menyesuaikannya seperti apa sih Baca dulu aja timnya seperti apa Tim kitanya Tim kitanya kayak gimana Tipenya Tipenya Yang sukanya defense Yang sukanya ngeras Yang sukanya Banyak lah tipe-tipenya gitu loh Mapping sih Kalau misalnya Kayak rotasi-rotasi gitu tuh Harus yang hapal map gitu Kayak celah-celahnya gitu Harus tau kitanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya